Suzuki Ignis Facelift, mobil city car dari Suzuki yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2020, memiliki beberapa perubahan pada eksterior dan interior. Saat ini, hanya ada dua varian yang dipasarkan, yaitu Ignis GXMT seharga 207,2 juta, OTR Jakarta dan GXAGS seharga 217,5 juta, OTR Jakarta. Eksterior Suzuki Ignis Facelift terlihat lebih menarik dengan desain grill kisi-kisi model U, yang diberi aksen krom, bumper depan yang tampak sporty dengan adanya diffuser, dan lampu depan yang sudah menggunakan LED proyektor dengan DRL. Bumper belakang juga sudah dilengkapi dengan diffuser dan lampu reflektor. Performa mesin Suzuki Ignis Facelift mengusung kode mesin K12M berkapasitas 1.197 cm³ VVT yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 83 tenaga kuda pada 6.000 revolusi per menit dan torsi 113 Nm pada 4.200 revolusi per menit. Dalam uji coba menggunakan metode drag race, Suzuki Ignis memiliki akselerasi yang baik dan konsumsi BBM yang irit. Mobil ini juga mampu melibas tanjakan curam dengan mudah, meski terasa sempit di belakang saat diisi tiga orang penumpang dewasa. Dengan harga di atas 200 juta, Suzuki Ignis memang berada pada kelas yang berbeda dibandingkan mobil LCGC lainnya. Tampilannya yang stylish dan performa mesin yang baik membuat mobil ini layak dipertimbangkan bagi Anda yang ingin memiliki city car dengan kualitas baik. Terima kasih telah menonton!